AREMA FC TUNJUK JOKO SUSILO SEBAGAI PELATIH KEPALA Arema FC menunjuk Joko Susilo sebagai pelatih kepala, pelatih yang akrab di Sapa Getuk ini mulai memimpin tim pada Kamis, tanggal 9 Maret tahun 2023. Penunjukan Joko Susilo ini sekaligus melengkapi formasi kepelatihan tim Singo Edan, pasca mundurnya Javier Roca, manajemen Arema FC menunjuk pelatih cara takar, I Putu Gede. Secara resmi manajemen Arema FC menarik kembali coach Getuk untuk kembali masuk memimpin tim, ungkap General Manager Ad Interim Arema FC, Muhammad Yusrinal Fitriandi. Sentuhan Joko Susilo menurut Yusrinal sangat dibutuhkan oleh Arema FC saat ini, terlebih selain termasuk dalam deretan pelatih yang memiliki lisensi AFC Pro, Joko dinilai memiliki pengalaman. Kita semua tahu bagaimana perjalanan coach Joko Susilo ini, dia kembali ke Arema dengan pengalaman yang sudah matang, ini sekaligus menjadi tantangan tersendiri, jelas pria yang akrab di Sapa Inal ini. Di luar hal teknis, masuknya Joko Susilo diharapkan bisa kembali memunculkan karakter Arema FC, lebih-lebih sosok dibalik tim kepelatihan merupakan legenda yang sukses di eranya seperti yang sudah bergabung sebelumnya Kuncoro, Singgi Pitono, Siswantoro dan juga I Putu Gede. Hal penting yang perlu dibangun saat ini adalah mengembalikan karakter, salah satu langkah yang diambil adalah dengan membangun fondasi di kepelatihan dengan memasukkan mantan pemain yang pernah berjuang dan berjaya bersama Arema di eranya, Tandas Inal. Terima kasih telah menonton!